Pada waktu itu, Bapak Abram dari Mesir, lalu pergi menetap di Tanah Negap. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak pernak perak dan emas. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak. Sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan, para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya dan rumputnya. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Dari pada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu Lembah Yordan, dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah kanaan, dengan sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti dagu tanah banyaknya. Bapak Abram Bapak Abram Bapak Abram